Kayaknya kalau kita lihat gambarannya ya, kayak market dari awal tahun kan cukup optimis ya, kayak oh The Fed ini bakal rekat, pivot gitu ya. Nah tapi kok kelihatannya belum terjadi terus nih, kayak beberapa kali kita berharapnya, oh kapan nih, tapi kok sebenernya apa sih yang menjadi dilemanya The Fed saat ini sih Pak Faro? Iya, sebenarnya kalau ceritanya dilemanya The Fed itu nggak terlalu berbeda dari awal tahun ya. Ini terkait dengan kegalauan apakah trajektori inflasi yang merupakan salah satu target penting dari Bank Sentral Amerika Serikat, itu easy nggak sih untuk turun? Itu yang sebenarnya jadi perdebatan satu tahun belakangan, nah dan kalau kita lihat perubahan konsensus dan ekspektasi The Fed itu berubah-berubah loh sebenarnya. Kalau kita lihat dari guidance-nya The Fed on inflation, sebenarnya itu udah hampir clear tahun depan itu mau balik ke 2% sulit. Core inflation itu masih di atas 4,5% dan masih ada kemungkinan arahnya itu bisa naik lagi ke 5%. Nah itu hal yang membuat market itu galau, karena di satu sisi kalau kita lihat dari harga komoditas, kemarin penurunan angka inflasi Amerika Serikat bisa sampai ke kepala 3, itu terkait dengan harga komoditas saja. Tapi kekhawatiran core-nya nggak bisa turun, itu masih terjadi. Dan kalau core-nya nggak bisa turun, dan pasar tenaga kerjanya masih ketat seperti sekarang. Dan juga dikarenakan di Amerika Serikat katanya lagi banyak access saving, itu membuat trend kenaikan, apa namanya, suku bunga, itu belum bisa selesai. Dan saat ini sebenarnya kalau kita lihat market itu berada dalam sebuah, apa namanya itu, repricing. Repricing dalam artian apakah masih akan ada kenaikan satu kali lagi di bulan September, yang kalau menurut kita kenaikan satu lagi di bulan September atau nggak, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap outlook dari global bond market yang nantinya itu akan mempengaruhi ISG kita. Tapi yang paling penting itu adalah outlook inflasi tahun depan. Ini yang paling penting terakhir itu outlook tahun depan. Permasalahannya sekarang, kemarin-kemarin ini ya, waktu pasar kita masih aman-aman aja, Rp. 14.800 waktu sebelum adanya terjadi, kan kita kan kemarin udah ngasih kode harga obligasi bakal turun ya. Nah sebelum terjadinya harga, ya sebelum terjadinya adanya penurunan harga obligasi itu, sebenarnya ekspektasi market terkait dengan The Fed itu gulis banget. The Fed ngasih guidance, ini guidance 2024 ya. 2024, Fed bilang, iya bener, aku akan turunkan tingkat suku bunga, tapi hanya akan sampai ke 4,5%. Itu guidance-nya The Fed. Yang ada di ini loh, yang ada di dot plot. Nah, tapi kalau market bilang, kemarin ini kejadian 2 bulan lalu ya, market baku lagi optimis-optimis ya, market bilang, nggak kok, aku nggak percaya kamu. Kamu selalu lagging The Fed, dia ceritanya gitu. Tapi aku percaya, inflasi itu gampang turunnya. Kemarin itu sempat waktu lagi bulis-bulisnya. Di bulan April sama Mei, pasar itu lihat, year end 2024, interest rate Amerika itu 3%. Serendah itu. Yang terjadi sekarang, pasar itu lagi adjust dari ekspektasi yang luar biasa tinggi terkait The Fed menjadi ekspektasi yang normal aja. Kalau menurut perhitungan kita sekarang ini, Tere, apakah masih ada gap ekspektasi market dan The Fed? Masih ada. Tapi gapnya sekarang, kalau 1 bulan yang lalu gapnya 100 basis, perbedaan outlook interest rate-nya, sekarang udah tinggal 30 basis aja perbedaannya. Itu apa tandanya? Kalau dari sisi global makro dan bond dan ekspektasi The Fed ini, apakah pressure itu masih akan ada dari ini? Ya, tapi apakah masih akan setinggi delta-nya dari, kenaikannya ya delta-nya dari yang kemarin-kemarin? Aku lihat sudah nggak terlalu tinggi lagi. Oke, wah keren Pak Farol insight-nya. Berarti tadi tantangannya, intinya ada dua ya. Inflasi, core inflation-nya yang masih belum turun, karena kemarin turunnya karena harga komunitas doang ya, dan juga dari job market-nya nih. Tadi ini juga baru rilis data jobless claims ya Pak Farol ya, dan itu masih di bawah ekspektasi ya. Ternyata, nah Pak Farol, ini kan sepanjang minggu ini market juga cukup menanti-nantikan nih ya, ada acara yang setahun saldo doang, yaitu di simposiumnya Jackson Hole ya, di mana The Fed nanti malam. Nanti malam ya, dia akan memberikan tips ya. Nah ini kan juga acara besar ya, yang dihargiri dari orang-orang penting, pejabat, ketua-ketua bank sentral. Nah ini kira-kira apa sih yang market expect nih saat ini, dan kira-kira apa aja sih kalau kita, kalau Pak Farol liatnya yang akan dibicarakan nih, dari The Fed Jerome Powell ya. Sebenarnya kalau dari Jackson Hole, yang paling ditunggu sama outlook-nya itu sama Jerome Powell, adalah pandangan Jerome Powell terkait dengan ekspektasi trajektori inflasi dalam 2 sampai 3 tahun depan, dan kira-kira The Fed ini mau ada perubahan target nggak? Itu yang lagi dilihat. Karena sampai saat ini, yang terjadi itu adalah ekspektasinya inflasinya The Fed, itu sudah jauh berbeda dari officially stated inflation target. Ini hal yang paling kita tunggu pada cerita Jackson Hole, di arah inflasinya. Karena ada kekhawatirannya itu kayak gini, apakah The Fed, apakah Jerome Powell akan bilang dia berhasil menang lawan inflasi? pada malam ini? Itu orang akan tunggu juga. Karena soalnya ini masih ada disagreement ini, antara The Fed dan market. Karena itu orang lagi lihat after this, dah ada sih inflasinya The Fed itu bagaimana. Itu yang paling dilihat, yang paling ingat, diinginkan. Dan satu hal lagi, yang ditunggu di Jackson Hole itu adalah bagaimana stake The Fed terkait dengan outlook sektor keuangan. Nah itu penting juga. Oke, outlook sektor keuangan ya, apakah masalah di bank-bank itu ratingnya ya kemarin ya Pak Farul ya? Iya, kemarin satunya kemarin ada beberapa rating yang turun, so, apakah Fed cover table dengan current market status gitu-gitu, itu hal yang perlu kita address. Ini yang market kemungkinan bakalan check ini, dalam malam ini ya, mudah-mudahan. Iya, soalnya kemarin cukup dilemma ya. Tapi terkait Jackson Hole, kalau menurut aku Jackson Hole this week is not that interesting. Market sudah antisipit banyak hal, nggak ada yang belum depressed in. Orang paling nunggu ini dari pertemuan BRICS, apa yang bisa didapatkan. Itu yang menurut saya itu lebih penting itu pertemuan BRICS, kita lihatnya. Apakah benar antara negara-negara berkembang ini, hendak mengintroduce sebuah mekanisme untuk lokal currency settlement yang baru. Dan seberapa sukses ini bisa terjadi. Kalau ternyata memang untuk mencapai ini semua itu nggak gampang, kita bisa price-in juga. Apakah memang sekompak itu? Kalau memang sekompak itu, harusnya dollarnya nggak sekuat yang sekarang. Itu yang lebih penting untuk kita perhatikan sebenarnya tahun ini. On Fed, kalau aku lihat on Fed, any kind of negative news di kondisi sekarang, di kondisi Yield US Treasury sekarang, 90% udah price-in on the Fed. Dia sesuai ya dengan, kalau follow saya reguler juga bulanan punya Instagram, kita udah bahas ini kemarin, para dasarnya, follow tulis yang akan jadi sekarang. Pak Farul, ini interesting banget ya, yang tadi soal BRICS, ini kan juga baru ada rapatnya ya. Nah, ini juga ada di pertanyaanku nih, tapi since Pak Farul mention, langsung nanya aja nih, kan Pak Jokowi juga ikut nih ya, untuk kathetiknya BRICS. Nah, apakah, dan BRICS ini kan katanya cukup welcome ya, untuk anggota baru. Nah, mungkin banyak berspekulasi nih, apakah Indonesia akan bergabung. Nah, kalau menurut pandangan Pak Farul, gimana sih pro-contranya, atau view-nya Pak Farul, kayak gimana nih? Kalau aku lebih lihatnya, BRICS itu merupakan sebuah komitmen politik, komitmen politik untuk meningkatkan aktivitas ekonomi antar negara, untuk BRICS ya sebenarnya. Yang sebenarnya, seperti yang sering aku bahas sebelumnya, itu nggak gampang, Tere. Sebelumnya kan, Rusia mencoba settlement local currency bersama dengan India. Karena trade-nya tidak, tidak apa namanya, tidak, kalau menurut aku bilang, instrumen dan kedalaman pasarnya nggak cukup, kejadian yang terjadi itu adalah, Rusia sama India itu, ekonominya itu makin nggak balance, gara-gara Indianya defisit terus-terusan, Rusia-nya kebajakan rupi, dan itu jadi masalah dalam negeri Rusia sendiri. Kalau aku lihatnya, mau seberapa jauh apapun, perencanaan local currency settlement ini, kalau mekanisme capital flow-nya tidak diselesaikan, gini ya, lihat ya, pemasalahan aku dengan bricks dan arrangement yang lain, yang dibahas itu arus barang, paling jarang itu bahas arus modal, itu yang jarang dibahas, itu yang paling aku inginkan, dengar kalau mereka ada rencana arus modal, terus mekanisme antar sektor keuangan antar misalnya, antar Rusia, Indonesia, China, sama India, ada jelas mau ngapain, baru ada prospeknya. kalau tidak ada jelasnya ke sana, aku cenderung mendiskon, apa yang bisa dilakukan oleh bricks ini, kira-kira. Oke, jadi, emang banyak ya, yang harus dikonsider untuk membuat ini, proyek ini beneran jalan, dan bisa mendukung, ekonomi negara ya, karena sebenarnya, permasalahan dari lokal currency settlement itu, seringkali ya, even di level policymaker pun, aku lihatnya itu, ada selalu ada berapa hal yang kurang di address, seringkali, kalau karansi settlement itu, hanya mengkonsider arus barangnya, uang, udah dipakai, untuk transaksi beli barang, itu yang tidak, ya itu ya selalu di address, tapi permasalahan yang biasa muncul adalah, kalau ada arus barang, tapi juga tentunya harus ada, arus uang, ya kan, ada negara yang surplus, ada negara defisit, yang harus di address itu adalah, kalau ada satu negaranya surplus terus-terusan, yang likely kejadian, di perdagangan internasional, instrumennya ngedon di mana, kalau di kasus Rusia dan India, India government bond, tidak bisa, tidak berkompetensi, untuk menyerap jumlah, atau tidak cukup, untuk menyerap jumlah excess liquidity, yang dari rupiah itu, yang nangkring di Rusia, itu mendatangkan problem untuk Rusia, kalau nggak ada yang mau ngalah, in this matter, kalau menurut saya, break, tidak akan bisa, kalaupun beneran running ya, kalau beneran running, aku lihat tidak akan bisa, mulus, lebih dari satu atau dua tahun, oke, maka saat ini, posisi Indonesia juga cukup, netral ya, Pak Farul ya, kalau aku lihat netral, kita perhatikan dulu, karena gini, karena kita mau ikutan, sebuah fakta, kita mau ikutan, ini kan sebenarnya ikutan pasar, kita mau ikutan pasar, kita mau ikutan dagang di sana, kita harus cek dulu, ini penguasa pasarnya siapa? Cek arus dagang dulu ya, ya kan, ya infrastrukturnya ada apa, terus yang paling penting, kalau pasar itu harus ada bandarnya, benar, yang paling besar siapa di situ, dan bandarnya ini, sama seperti pasar ya, mau pasar cabai, pasar bawang, pasar modal, pasar tenaga kerja, itu sangat penting, siapa yang nge-anchor marketnya, anchor marketnya, dan memastikan, rule-rule-nya itu, aturan-aturannya itu, berlaku, secara tertib, dan itu yang akan kita tunggu, dari BRICS, nah, permasalahannya dari BRICS ini, kalau aku semparnya lihat, belum ada leadership, yang benar-benar kelihatan, harus ada negara ya, kalau di international trade, ada negara besar, yang merelakan, sistemnya untuk dipakai oleh semua negara, itu namanya Amerika Ternyata, di BRICS ini kita butuh, figur tersebut, apakah China kan, atau mungkin Rusia, nah ini mari sama-sama kita, tunggu bareng-bareng, yang pasti, mau bikin fakta, perdagangan baru, dan sistem keuangan baru, itu tidak, gampang, sebenarnya, karena, dalam sistem keuangan, sistem perdagangan, itu tidak beli apa-apa, tidak beli barang, tidak beli jasa, dan lain-lain, hanya beli kepercayaan saja, dan membangun kepercayaan itu, sangat lama sekali, dan kita memiliki, sistem keuangan internasional, seperti sekarang, itu juga tidak gampang, oke, menarik banget ya, BRICS itu ada Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, ya kita lihat, bagaimana, kita kompak bersinergi, gitu ya, jadi, berkompak bersinergi ya, tapi itu dia, kalau mau bikin pasar baru, kita mesti jelas, itu yang mau jadi bandar, siapa? oke, nah biar rame, pasarnya kalau nggak, kalau nggak ada pasar itu, dimana-mana ya, mau pasar, mau pasar bawang, pasar pagi, pasar tradisional, dan pasar modal, itu kalau nggak ada bandarnya, yang bisa nge-pulling market, nggak akan jelas, iya, iya, setuju banget Pak Farul, oke, tadi ngomong-ngomong soal Indo, hari ini kan juga ada, RDG ya, rapat Dewan Gubernur, hari ini BI, mempertahankan lagi nih, suku bunga di 5,75%, nah Pak Farul, lihatnya, sekarang ini, yang menjadi, fokus BI, saat ini, apa sih kan, kalau kita lihat, dari segi inflasi, dalam negeri kan, ini udah cukup, udah cukup terkendali ya, udah ditinggalkan, plus minus satu ya, di rating, kalau kita lihat, fokus Bank Indonesia, sekarang itu adalah, kestabilan rupiah, itu selalu dimention oleh dia, dan mengingat lagi ada, keramaian di global sekarang, BI itu, masih mempertahankan, interest rate-nya, untuk tidak, berubah, untuk tidak berubah ya, dan kalau kita memandangnya, bagaimana, kondisi volatilitas, yang ada sekarang, volatilitas itu, sejujurnya, kalau kita lihat, postur makro Indonesia, kan sebenarnya bagus ini, pertumbuhan ekonomi, kemarin kita, baik, meraca perjalan, meraca perjalan, kemarin udah defisit, tapi, meraca perangannya, Juli udah surplus lagi, aku memandang, sebenarnya, ada beberapa, isu, yang perlu di address, apa yang perlu di address sekarang, kalau aku lihat ya, walaupun aku lihat, BI sampai dari Persifo ini oke, outlook dari, eksternal balance kita, dari meraca dagang kita, itu mulai berubah, dari, surplus terus-terusan, ini, meraca dagang, menurut aku, dalam 2-3 bulan depan, 1 atau 2 bulan, muncul angka defisit, ini udah mulai muncul nih, harusnya, permasalahannya, kalau lawannya, posisi US Treasury, sekarang itu, yang ada di atas 4 pesan, kan US Treasury naik terus ya, ceritanya, gara-gara di Amerika Serikat, postur ekonomi Indonesia sekarang, kalau, outlook, meraca berjalannya, udah mulai menipis, dan bisa-bisa, defisit tahun depan, kita lihat, kondisi Indonesia itu, gak comfortable, kalau ini masih terjadi, tidak ada perubahan, di outlook, meraca berjalan, dengan, tingginya, nilai, US Treasury, mau gak mau, resiko, dari, rupiah itu, meningkat, atau, resikonya ini, biasanya ini kejadian kayak gini nih, either rupiahnya melemah, atau, pasar obligasi itu terkoreksi, so far yang terjadi, dari obrol kita kemarin, pasar obligasi yang mengalami, koreksi, kalau aku lihat, apakah ini akan selesai, akan selesai, tapi, kemungkinan market akan adjustment, selama, 1 sampai 2 bulan, ke depan, yang turun, biasanya, pasar obligasi dulu, yang turun, turun, lalu pasar, forex, atau rupiah, juga akan ada tertekan, bisa, ini udah mulai ya, udah mulai sekarang, udah mulai meningkat ke kanannya, baru terakhir aku lihat, akan mulai, terbawa ke pasar saham, dan kalau saya melihat ya, kalau biasanya siklusnya udah kejadian kayak gini, pasar saham masih bisa rally, tapi rally-nya mungkin, kalau aku lihat ya, ini udah masuk lag terakhir, aku lihatnya, bisa, after this last September correction, kita masih ada kenaikan saham lagi, yang kemungkinan besar itu disupport oleh, commodity related, tapi, kedepannya, outlook rupiah yang melemah, itu mulai terjadi, kalau dari, ingat dari, November 2022, aku menyarankan long consumer, consumernya udah naik semua kan, aku, high heartbeat ya, dengan jari meeting ini, aku rekomendasi untuk mulai, take profit on consumer, walaupun ada cerita pemilu, dan lain-lain, itu sudah, 90% price in, yang market belum price in sekarang, what if, kalau US Treasury ini masih tinggi, dan Indonesia, postur makronya itu, terpaksa adjust juga, ini, market belum, well, kalau postur makronya terpaksa adjust, lewat depresiasi rupiah, maka sektor consumer, terutama yang mass market, aku lihat, akan mulai, terdampak, nah ini, banyak orang cerita, pemilu kan, benar, pemilu itu bagus, dan udah naik duluan, tapi, pemilu bagus, jangan lupa, diserang, ketika pemilu bagus, ini ada, bayangan, depresiasi rupiah mulai muncul kan, jadinya, kalau aku lihatnya, sekarang, aku mulai turn neutral on consumer, kalau mau take profit, take profit di ICBP, di Mayora, dan lain-lain, sudah boleh, sudah boleh, take profit, dan mungkin, porsi tradingnya, di commodity related, kayaknya, boleh deh kondisinya kayak gini, rupiahnya melemah, sementara harga komoditasnya, gak turun-turun amat, masih ada supply problem, batubara, cek li banget, kan berapa hari terakhir, nah, aku lihat, masih ada, momentum sebenarnya, untuk riding, adanya trend, kemungkinan, depresiasi rupiah, karena itu, aku sekarang, mulai sarankan, kurangin, exposure ke, consumer, ini aku agak beda nih, kalau yang di luar-luar, semuanya kan masih cerita, pemilu-pemilu, ya, pemilu oke, tapi yang, sekarang itu, belum di price in, what if, pemilu itu, mendatangkan, defisit, itu kejadiannya, defisit, dan kita ada lawan, rupiah, biasanya kalau rupiahnya, udah membeli, Bapak, consumer udah susah Pak, Pak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu, oke, thank you Pak Farul, berarti sekarang yang jadi challenge, itu kemarin dari, trade balance ya, defisit itu mengkhawatirkan, terus, makanya tadi, pas R2G, Pak PNP, sempat mention ya, Pak Farul, yang soal, BI ini, mau nerbitin yang namanya, sekuritas rupiah, Bank Indonesia nih, nah, yang katanya, mekanisme ini, sebenarnya, gimana sih Pak Farul, cara kerjanya, katanya kan ini untuk, menarik asing balik, ke Indonesia, itu juga, pasti, rupiah, gimana tuh Pak, ya, basically, yang lagi, kejadian di Indonesia, sekarang, itu kan, apa namanya, adanya, apa namanya itu, kita itu, butuh menarik asing masuk, tapi, di sini ada satu dilema nih, dilema yang, kejadian di pasar bond market kita, supply, obligasi, yang tenornya agak panjang, itu, kurang Pak, kurang, jadinya untuk, mengimbangi ini, mengimbangi kurangnya, supply, obligasi ini, untuk bisa, narik, investor asing ke Indonesia, BI, ngeluarin, instrumen, yang baru ini, jadinya diharapkan, nantinya, porsi banyak uang, yang bisa masuk ke Indonesia, lewat instrumen, baru ini, dan, biasanya, masuknya sih, yang masuk pertama itu, perbankan, nah, tapi ini, satu hal yang harus kita ingat, ini terkait sama sektor bank juga, dengan BI, BI statementnya tadi, mulai, mengeluarkan, instrumen monitor yang, ini kalau Bapak Ibu baca, statementnya Bank Indonesia, ini adalah, operasi, apa namanya, instrumen operasi monitor, yang kontraktif, kontraktif itu, ini aku, bahasanya agak teknis ya, itu menyerap likuiditas, itu menyerap likuiditas, Bapak, menyerap likuiditas, karena apa, karena akan memberikan, instrumen baru kepada orang, instrumen baru pada orang, uang masuk lagi ke, Bank Indonesia, itu berarti, suplai uang, turun, pelan-pelan, dengan mulai munculnya, instrumen operasi market yang, apa namanya, yang kontraktif ini, sebenarnya, itu menunjukkan juga, outlook likuiditas, pelan-pelan itu, dikurangin, nah, kalau outlook likuiditas, dikurang-kurangin, mulai peran-peran dikurangin, sebenarnya, kalau kita lihat itu, outlook long growth, dan lain-lain, untuk perbankan, harus mulai, mulai, causius, itu yang kita lihat, pertumbuhan yang tinggi, itu, apa namanya, pertumbuhan yang tinggi, di sektor perbankan, di tahun lalu, mungkin, akan mulai terbatas, di tahun ini, sehingga, yang aku lihat ya, all the positive news, sudah terefleksi, di rally perbankan, beberapa, waktu terakhir, dan, resiko dari, IHSG sendiri, aku lihat, ketika, investor asing, mulai, reverse nantinya, ketika mereka mulai sadar nih, ada, pressure liquidity, dan pressure, pelemahan rupiah, apakah akan terjadi, dalam jangka pendek, belum tentu Bapak Ibu, di kondisi seperti ini, terakhir kali, aku dilihat ini, di market, itu, 2018 awal, sebelum semua orang, realize, apa yang terjadi, biasa saja, di stock market itu, terjadi, sucker rally, aku lihat, sucker rally, ini bisa, bawa indeks ke 7 ribu, bisa aja nih, terakhir, karena satu lagi, observasinya, yang kemarin, aku ceritakan, bahwa sudah mulai banyak, pemain baru itu, masuk saham, nah, siapa pemain baru ini, pemain baru ini, seperti aku ceritakan kemarin, dan apa, siun, dan asuransi, yang mulai sitting, dari government bond, ke saham, ini, biasanya, kalau menurut aku, akan menjadi, salah satu pendorong, untuk, last rally, di, IHSG, aku lihat, sebulan, dua bulan depan, masih ada upside, tapi, begitu, Bapak Ibu, begitu, lihat rupiahnya jalan, Bapak, ini 15.2 sekarang, Alhamdulillah, masih aman, kalau, testis saya benar, mudah-mudahan salah ya, cuman, kalau ini benar, rupiah naik lagi, 15.3, 15.4, kita di pasar saham, harus mulai, hati-hati, at this point, kalau aku lihatnya juga, dengan kondisi, dengan kondisi sekarang, aku melihat ada, baiknya juga, kalau untuk, adjust portfolio, kalau kita, masuk lagi, pelan-pelan, ke money market, baik rupiah, ataupun dolar, dalam, sebagai bentuk, diversifikasi kita, aku rasa, itu juga wise juga, nggak jadi beris, tapi, waiting, risk free assetnya, di naikin dikit, itu saran, kita, kira-kira seperti itu, sebenarnya kita lihat, sekarang flow itu, ada, ada, beralih ya, mungkin 2 bulan lalu, kita pas kita live, Paharul masih, longnya itu, di bonds, terus kalau di equity, itu mulai membidik ya, berarti saat ini, sekarang udah, switch ya Paharul ya, udah switch, udah switch, dari yang kemarin, dari bulan lalu, kalau ikutin line kita, udah switch, kita, aku lihat sekarang, kita tunggu dulu, masuk ke obligasi beneran, masuk ke long bond, kita tunggu dulu, kita harus lihat, itu rupiah depreciation play, itu jangan luka, rupiah depreciation play, mungkin, saham-saham terkait, komoditas, dan yang mirip-mirip, ya, oke, Pak Farul, ini juga ada pertanyaan, ada pertanyaan relate nih, lagi mulai ngomongin soal, rupiah, Pak Farul, outlooknya untuk rupiah, sampai akhir tahun, dikisaran berapa nih, apakah akan, aku lihat, dengan kondisi sekarang, yang kejadian, rupiah di 15.500, akhir tahun, walau memang, dalam jangka pendek, ada peluang rupiah, itu untuk melemah, lebih dalam daripada itu, ada, kita harus acknowledge, kita harus sebagai investor, harus aware, tapi, yang satu hal yang harus, kita percayai juga, apa namanya, intervensi, yang biasanya dilakukan, oleh central bank, itu akan membawa kekstabilan, kalau ada kondisinya ini, Bapak Ibu, kalau seandainya, ada posisi, merasa sekarang, keperlu ini, perlu dolar, perlu ini, ini bukan, kita bukan spekulasi, ini butuh, butuh likuiditas dolar, sekarang masih beli, gak apa-apa, jangan nanti, ada kejadian dolarnya, lompat ke atas, ini kan selalu kejadian, tiap tahun, tahun lalu, rupiah 16.800, keempat, terus, sebelumnya lagi, ada pernah, kalau ada kejadian itu lagi, jangan terpancing, awas, itu biasanya, jebakan Batman, kalau masih ada mayam, seperti ini, pegang dolar, gak apa-apa, nanti kalau dolarnya udah naik, udah panik di mana-mana, udah masuk koran ceritanya, rupiah depreciation, itu time to sell Bapak, bukan waktunya beli dolar, jangan sampai salah, jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai kebalik, jangan sampai kebalik, pokoknya, pokoknya, good trader, mighty trader, itu harus berani, mengambil posisi, duluan, kita harus tahu, when the trade is crowded, sekarang, dolar itu, ini belum, belum crowded trade, tapi begitu nanti, depresiasinya meningkat, udah jadi crowded trade, itu kita harus keluar, oke, wah itu, menarik sekali ya Pak Farul, nah ini ada yang bilang nih, paling sederhananya, sell on news, iya bahasa marketnya, bahasa jalanannya, sell on news, setuju, oke, nanti sebelum kita bahas, ke sektoralnya, kita, bahas dulu nih, makanya nih, Pak Farul, ini kan kalau kita lihat, dari akhir tahun lalu ya, IHSG kita kan masih, setiap kali menguat, itu selalu tertahan nih, di 6.900, belum mana-mana nih, yang Pak Farul lihat, apa sih yang bisa bikin IHSG kita, kembali ke atas level 7.000 gitu, karena kalau outlook, dari tim research, pada akhir tahun itu, target IHSG nya, itu ada di, 7.300 ya Pak Farul ya, ini gak benar, kalau aku lihat, yang paling kita butuhkan itu ya, di Indonesia, itu sebenarnya 2 hal, yang pertama, non-bank financial institution kita, dana pensi dan asuransi, itu kembali, jadi ada new money masuk, terus yang kedua, harus dari performance-nya, hal yang sudah hilang ya, dari Indonesia, 10 tahun terakhir, itu adalah growth, dengan inflation, itu yang kita lihat, yang paling ideal, untuk pasar saham itu, adalah ketika GDP growth, datang kencang, bersama dengan inflasi, alias nominal GDP growth, itu tinggi, kalau nominal GDP growth, nya gak bisa double digit, earnings company, juga sulit, untuk meningkat, terlalu, drastis, sehingga, kondisi marketnya, adalah, full market, untuk, tactical trading, ini yang terjadi, di Indonesia, 10 tahun, terakhir ya, dan kalau aku lihat, apakah akan berubah, jangka-jangka pendek, dengan outlook inflasi, yang masih rendah sekarang, agak sulit ya Tere, kita masih harus, berada, harus sangat, memperhatikan, particular stock, di Indonesia, betting on JCI, aku lihat, tidak worth it, there is no point, in betting on, JCI, lebih baik, betting, komponen JCI, mana ya, akan naik, komponen, misalnya, commodity related, naik, atau, consumernya lagi turun, itu kan yang aku lihat sekarang, consumernya lagi turun, itu naik, terus middle up segment, masih meningkat, itu yang harus kita, perhatikan, oke, jadi, kita harus perhatikan, GDP growthnya ya, Pak Farul ya, GDP growth, yang bersama inflasi, nominal, bersama, waktu itu, 2021, 2021, 2022, kenapa market kita, itu lumayan reboundnya kencang, untuk stock market, gara-gara GDP nominal Indonesia, itu tumbuhnya 15%, nominal ya, bukan real, bukan real yang 5% itu, enggak, 5% itu real, ditambah dengan ada faktor deflator, dan sekarang, pertumbuhan GDP nominal Indonesia, sudah enggak double digit lagi, sudah 6,7% aja, oke, jadinya, biasanya Indonesia itu kencang, kalau nominal GDP double digit, ini nominal GDP, kadang double digit berusaha ini, jadi, itu yang harus diperhatikan ya, Pak Farul, nah, Pak Farul, ada yang nanya nih, oke, mungkin kalau kita bahas sedikit, soal, obligasi ya, soal bonds, ini kan kalau secara teori, ketika outlook suku bunga ini, akan turun, bonds ini kan, lebih menarik, maka harganya akan naik ya, tapi ini malah, malah, kebaliknya nih, bagaimana nih, untuk pandangan Om Farul nih, tentang bond market, kalau aku lihat cerita suku bunga turun, itu sudah price in, diku waktu kita call, beli bond, awal tahun, udah selesai, itu udah selesai, cerita suku bunga turun itu, udah selesai, terjadi atau enggak, itu cerita lain, jangan lupa market, itu soal narasi, jangan menunggu realita datang, begitu realita datang, sudah tidak, apa namanya, itu sudah tidak market, driven lagi, yang kejadian sampai bulan Juli, ekspektasi, pemotongan suku bunga, sudah full kejadian, yang berikutnya itu, yang kita lihat itu adalah, adanya perubahan ekspektasi, dimana sekarang, orang mulai melihat, mulai berbaliknya, prospek neraca berjalan, prospek neraca berjalan, yang mulai semakin defisit sekarang, itu justru menjadi faktor pemberat dari obligasi, dan menurunnya, surplus neraca berjalan ini, dan mulai meningkatnya resiko defisit, aku lihat sampai 2 bulan ke depan itu, belum ada arah pembalikannya itu, apa namanya, terik, jadinya, karena itu aku lihat, walaupun inflasinya rendah, next, BI movement, aku juga percaya, itu nextnya red cut, tapi pasar obligasinya kemarin, sudah terlalu gangho, itu sudah di price in, resiko yang lagi muncul sekarang, kapan nanti masuk lagi di obligasi, mari sama-sama kita lihat, kalau sekarang aku enggak, kalau sekarang kalau mau masuk, Bapak Ibu dapat offeran Indon, tanyain materi, ada Indon enggak, Trimaga lagi jual Indon, kalau ada dapat Indon, itu bagus, kalau oke, kalau beli Indon boleh nih, beli Indon sekarang, kalau Indogbe, aku enggak ya, aku Indogbe, kalau kita udah beran bilang itu, kalau clientnya Trimaga, kita udah tahu dari 2 minggu yang lalu, bond rupiah kita udah selesai, kalau masih ada butuh bond, beli bond dolar, Indon masih banyak, nah silahkan call, sales Anda masing-masing, ini prospeknya bagus, Indon, jadi sekarang itu kita nge-mix dikit dengan, apa, apa namanya, kalau kita mix dikit dengan Indon, dengan obligasi termenasi, US dollar, itu akan miktar, oke, menarik ya, berarti bisa langsung kontak langsung ya, kepo yang langsung nih, ke tembaga, bisa, ya langsung call sales Anda, kalau aku sekarang, pindah Indon, pindah Indon, kalau yang mau ini ya, kalau yang mau tactical, nggak mikir ya, yang nggak main saham, boleh pindah Indon, wah, rame nih ya Pak, Pak Faru viewersnya hari ini, oke, oke, mantap, bagaimana dengan obligasi korporasi nih, kalau Pak Faru view-nya, kalau obligasi korporasi, itu kalau aku lihat, kita udah harus mulai minta, guildnya nggak naikkan ya, agak tinggian nih, harus mulai agak tinggian, terutama, kalau kita lihat itu, kemarin-kemarin itu kan, yield obligasi korporasi itu kan banyak rendah banget, kalau yang triple E, yang triple E itu, masa ada sebuah perusahaan, yang lebih rendah, imbal hasilnya dibandingkan obligasi negara, kan, harusnya nggak bisa itu, ya aku lihat ke depannya, nah ini nih, untuk rekan-rekan yang biasanya berburu obligasi korporasi, ini saatnya kita mulai pelit, mulai pelit dalam hati-hati apa, kemarin-kemarin, nyari barang obligasi itu susah, susah untuk obligasi korporasi, sehingga obligasi korporasi itu harganya mahal-mahal, karena dulu obligasi yang mau isu obligasi korporasi, perusahaannya pasti pada kebanyakan duit, jadinya nggak usah mereka ngeluarin obligasi, harga obligasinya mahal, habis ini Tere, tanda-tanda ekspansi, mulai dilakukan oleh banyak perusahaan, mulai muncul, tidak mulai kelihatan, ikuditas mulai ketat, yang nyari dana ke pasar obligasi pun, pelan-pelan makin banyak, nah berarti Bapak Ibu akan dihadapkan ya, nanti itu nih, habis ini beda nih, akan menghadapkan, oke ada perusahaan A, ngasih yield 8%, terus ada perusahaan B, nawarin 7,95%, nah habis ini matalah, karena akan banyak offering yang muncul, siap-siap aja, kalau Bapak Ibu pada yield hunter, kalau untuk yield hunter, yang nyari imbal hasil, aku lihat, posisi tawar sekarang ini berubah, tidak lagi di emiten, yang hendak mengeluarkan obligasi, tapi posisi tawarnya ada di Bapak Ibu, yang masih pegang cash Bapak, kenapa seperti itu, gara-gara ekonomi itu makin berputar, likuiditas itu makin dikit, kalau kita cek kemana-mana ya, baik itu di level perbankan, atau likuiditas itu di level investor retail kita, udah pada pindah ini, jadinya, kalau mau beli obligasi ini, nah offernya gimana, kan itu kan biasanya itu ada range kiri kanan, kalau kemarin itu, kiri kan, gara-gara kurang barang, yieldnya geser kiri, kalau aku sarang, ngambil offer itu, ambil ke arahnya arah kanan, arahnya bakal kesana, gara-gara likuiditas makin tipis, itu saran saya untuk obligasi korporasi, beberapa good name masih akan muncul, sebelum akhir tahun, hubungi sales kita di Trimega, hubungi C.T.R.E., boleh juga hubungi fixing card trading kita, oke menarik ya, ini kita yield hunting ya, ini apa ini, apa ini adanya, company kertas 10%, nah silahkan, tapi company kertas kan banyak nih, lihat dulu, itu sebenarnya walaupun kertas, tidak semuanya sama ya, posisinya beda, pondernya ada hidup, ada anak, kita mesti cek dulu, itu mesti sesuaikan, nanti kalau mau tahu, bisa hubungi kita-kita mbak, mana yang kira-kira, what is obligasinya, itu obligasi yang masih populer sekarang, Pak Farul, ini kayaknya pertanyaannya banyak yang tanya sektoral nih, mungkin boleh nih, ada yang tanya tentang menurut Pak Farul, sektor otomotif bagaimana nih, sampai akhir tahun Pak Farul, otomotif aku suka, aku masih bullish banget, walaupun mungkin on saham, ada arma sama auto, larinya udah kencang ya, asrah, asrah is clear kok, kenapa kita suka sama otomotif, karena pada dasarnya itu, ini ya, produsen otomotif tahun ini, sudah mulai makin kreatif, kalau kemarin pergi ke Gias, itu, apa namanya, kelihatan demandnya, tinggi banget ya, di Gias kemarin, dan banyak model baru yang muncul, nah, dan, kalau kita di satu sisi juga, punya bertarung bahwa, apakah Indonesia ini akan didominate oleh Ivi, Ivi, aku lihat, aku lihat Ivi, itu akan lebih menjadi cerita, kota besar aja, cerita Jakarta dan Surabaya, begitu keluar Jakarta sama Surabaya, itu realitanya beda tadi, dan juga, ada kecenderungan juga sekarang, demand kan, permasalahan demand di Indonesia, ini adalah demand kelas menengah ke bawah, sementara demand kelas menengah ke atas, itu masih tinggi sekali, dan kecenderungan mereka, untuk membeli mobil baru, sekarang meningkat, aku lihatnya otomotif masih oke, dan asrah juga sudah mulai eksplor, jangan lupa, by structure business, by prospect, aku lihatnya, posisi asrah ini, deserve, re-rating, dalam satu tahun, ke depan, jadinya kalau di HSG, kalau aku sekarang menyarankan, kurangin bank beli asrah, cocok, oke, menarik nih Pak Faru, view-nya, masih, tetap sama nih, aku ingat terakhir live juga, astra ya, kalau sektor, aku bilang yang terkait auto, otomotif oke, otomotif oke, tapi, EV, ada EV hype, tapi, kayaknya kalau dipikir-pikir, yang punya mobil hybrid, lebih, masuk akal, dan juga, dividennya, tinggi-tinggi, Bapak Ibu, jangan lupa, yang aku bilangin, di meeting kita sebelumnya, berburulah, saham-saham, dividen tinggi, tanya sama kita itu, apa aja dividen tinggi, banyak, asrah juga masih tinggi, asrah masih tinggi, fundamental bagus, dividen tinggi, apalagi yang lu cari, ya gak, ya, second half-nya juga, masih akan bagus ya, kalau kita lihat, masih akan bagus, ya sebenar, ya aku lihat sekarang itu ya, kalau trend, di asrah udah akan lihat, aku lihat trend bakal berubah ini, di consumer, consumer ini udah perlu di trend, sekarang udah rame banget, everybody already buying in consumer, orang-orangnya udah lihat, trending pemilu tinggi, what if it is to disappoint, on, rupiah depreciation, kalau kata aku, di consumer kita mulai mundur teratur, oke, oke, nah kalau, kalau untuk sektor teknologi, bagaimana nih, ada yang nanya juga nih, view-nya apa, Farol, kalau teknologi kita lihat, sektor, oh kalau aku belum ngerasa, something worth betting, it is not something worth betting, kalau sektor teknologi, tanya rekan trading anda masing-masing, saya sangat highly incorrect, tanyalah para technical analyst, dan juga orang yang cek momentum trading, it is not, it is still not, it is not, sektor that worth to take, to take a risk, kalau menurut aku, ada aja, mau naik-naik kan, itu tuh kalau kayak goto, kayak buka, itu ada aja opportunity-nya, lompat-lompat, Artur kemarin lompat-lompat, tapi, gimana ya, untuk, untuk aku bisa comfortable, pegang 2-3 bulan, aku belum, kalau aku take view-nya itu, ketika ini, ketika aku pegang itu, aku bisa comfortable, nggak berubah view, aku bisa kerja, aku bisa menurut report, aku bisa ngapain aja, tanpa mikir, liatin trading-an, nah, kalau yang kayak gitu tadi, kalau takut, itu tetap harus lihat, layar trading Anda masing-masing, it is not, something worth betting, yang bisa kita tidur, dalam waktu yang, cukup lama, kira-kira seperti itu, oke, ini ada yang nanya, auto dan asli, lebih bagus yang mana, tadi udah di mention ya, auto udah tinggi, Astra yang masih deserve, re-rating, nah, property gimana nih, banyak yang nanya, Pak Farul, property, aku ingat Pak Farul, juga cukup suka ya, property ya, aku suka, tapi kayaknya, tengah tahun kemarin, aku mundur, dan kayaknya, aku, belum bisa masuk lagi, sebelum, apa, sebelum election muncul, nah, cuman property itu gini, kalau Bapak Ibu, sudah mau collect, itu boleh, karena kalau kita lihat, kontur company, apa namanya ya, balance sheetnya company, balance sheet company, level utang, level cash, terus siklus bisnis, ini property ini, mirip kayak, batu bara, akhir tahun 2020, sama tahun 2021, waktu everybody itu, masih, masih benci batu bara ya, Tad, itu ITMG, sebelum terbang harganya, ITMG sebelum terbang, ada ruang masih seribuan, pokoknya, masih ratusan, itu posisi property, sekarang, tapi katalis, belum ada, katalis belum ada, dan katalis itu, tidak akan muncul, sampai pemilu selesai, tapi hal yang bisa kita beli, dari property itu, adalah balance sheetnya, sudah, kuat, banget, dan modal business property, itu akan berubah, di bari land banking, jaya property, jaman dulu, ke bisnis property yang, lebih, advance nantinya, gak land banking lagi, lebih banyak je fee, kanan, kiri, tapi cerita itu, likely akan kejadian, after election, belum akan, lancar, belum akan, aku lihat itu ceritanya sekarang, tapi kalau mau ngelong, boleh, ngelong boleh, tapi aku gak tahu, naik kapan ya, ini mirip, waktu jaman aku dulu, waktu jaman Clubhouse, aku, sama Cobernat, itu support Batubara, yang lain gak setuju, tapi lima bulan kemudian, kita, kita nunggu, kita udah dibully, akhirnya terbang, kira-kira itu yang akan terjadi, di property nanti, tapi gak sekarang, sekarang, di bid, di bid, tiap hari nge bid aja, nge bid aja berapa lot, gitu, kalau dikasih untung, kalau gak dapet di hari, bid aja terus, kalau sekarang ya, kalau aku lihat, jadi bisa dibilang, sampai empat bulan depan, beli property ya, ini sangat potensial, jadi hidden gem ya, dari fundamental ya, tinggal tunggu momentumnya aja ya, Pak Farul ya, iya benar, sangat bersabar ya, untuk saya, iya harus bersabar ya, Pak Farul, ini tadi kan Pak Farul, juga ada mention, soal sekilas nih, soal batubara, soal batubara, mungkin, gak seburuk, yang diekspektasikan, market ya, gak seburuknya, market batubara itu akan, harganya turun sampai, cukup dalam, tapi ternyata, belakangan ini udah rebound, ditambah dividen yang menarik, kenapa, dunya gimana nih, lebih ke, batubara, bagaimana, kalau untuk tradingan, kalau untuk tradingan, kayaknya batubara lebih ringan ya, sekarang, batubara, menurut aku, sebelum nanti resiko indeks muncul, ketika depresiasi rupiah, rally masih akan kejadian di batubara, saham-saham energi related, itu lebih struktural, tapi naiknya, gak akan bisa, apa namanya, macro play, atau flow play, itu belakangan KMX, Co, Wintermar, dan lain-lain, masih ada cerita positifnya, tapi kita harus menunggu, ini start ini, kalau aku, playing this momentum, ini kita momentum nih, momentum sebelum ada pressure, depresiasi rupiah muncul lagi, batubara, pilihan yang wise, kalau menurut saya, oke, nah kalau batubara, Pak Faro sukanya yang, gimana nih kira-kira, yang, yang dividennya gede, dividen gede, dividen gede, dividen gede, ceknya itu, cek itu dividen, what, what things di batubara itu, yang harus memaksa, orang-orang yang gak ESG, harus masuk, itu bagar-bagar dividen, dan cerita dividen, batubara ini, menurut saya, belum selesai, beberapa argue, kan udah bayar dividen kemarin, harga udah turun, ya, tetap aja yieldnya gede, dan ini yang, masih under appreciate, by the market. Oke, oke, jadi teman-teman bisa cari, yang dividennya gede ya, nah Pak Faro, kalau misalnya dengan, pandangan Pak Faro, dengan yang, cukup ramai soal, energi-energi EBT, dengan adanya nanti, bersa karbon, Pak Faro ada pandangan gak nih? Aku pada dasarnya, bullish on this industry, lebih dikarenakan, pemain besarnya itu, belum ada, so many big things, it is still ahead, tapi kalau talking about company, aku belum bisa cerita, banyak, karena company-companyenya, sebagian besar, masih di start up phase, dan kita, masih akan lihat, banyak kejutan-kejutan ya, in this industry, tidak disclose info, yang didapatkan saat ini, belum cukup untuk, bikin opini, tapi apakah upside-nya besar, aku akuin upside-nya besar, tapi gak bisa, tidak bisa terukur, tidak ada analis, yang bisa bercerita terkait, itu yang kejadiannya, apalagi sekarang lagi, tapi memang, tapi memang kondisinya itu, menariknya itu gini, kalau di capital market, itu kan harusnya, buy on rumor, sell on news, kan itu kata-kata bahasa, di luar sana, aku itu kejadian, if someone, yang senang speculate, ya speculate, on this, EBT story, boleh, tapi pesan saya, kalau speculate, on something like this, jangan pernah, pakai, porsi investasi beneran, mungkin hanya 5, sampai 10 persen, dari portfolio, max, jangan, karena, karena semua ini, apa namanya, sektor EBT ini, akan hot, akan hot banget, tapi kita gak tahu, ujungnya gimana, mirip kayak EV, sebenarnya, teknologi EV ini, teknologi baterai, teknologi baterai mana nih, ujungnya gini, apakah EV itu pakai nikel, atau nanti kita berubah, jadi mobil hidrogen, yang kita gak tahu, nah, EBT, ini juga posisinya, kondisi dimana, upside-nya itu gede banget, speculation on stock, on particular stock, itu memang akan, kecenderungannya itu, naik banyak, ini akan membuat, apa namanya, kalau aku lihat itu, prospek dari, saham tersebut, ekspektasinya naik, bisa jadi, harga sahamnya naik, tapi naiknya itu, kita harus hati-hati, mirip kayak, fenomena Digibank, tahun 2021, aku selalu bilangnya, on something like this, kalau bahasa Inggrisnya itu, to read it with a grain of salt, kira-kira seperti itu, oke, jadi masih, hati-hati banget, kalau kata orang bagus, itu rasain, emang beneran bagus ya, kata orang, kan bagus buat kamu, belum tentu bagus buat saya, buat aku, itu harus kita, pikirkan, benar-benar, aku ingat, terakhir live, Pak Faro bilang, trade what you see, not what you hear ya, yes, trade what you see, Bapak, oke, jadi emang bahas banyak uncertainty, nanti, jika kalau misalnya, benar-benar ingin, masuk, make sure porsinya itu, dijaga ya, jangan sampai, porsi-porsi-porsi dijaga, ini, ini nothing, gak ada yang punya disclosure, gak ada yang tahu, ini mau kemana, even ownernya pun, pasti pasti berapa-raba-raba, ini company aku bawa kemana ya, picing kanan kiri, picing kalau masih, kalau pencegahnya masih picing kanan kiri gini, prospecting kemana-mana, ya bisa berapapun ya, iya, benar-benar, Pak Faru mungkin pertanyaan terakhir, sebelum kita ke closing statement, gak berasa nih, ini nih Pak Faru, ada prospect minyak bagaimana nih Pak Faru? Minyak masih naikkan dari yang sekarang, masih naikkan, masih naikkan dari yang sekarang, aku believe masih di atas 90, our, my macro model, aku lihat itu, kemungkinan itu bisa bikin, year end itu harusnya 93 sampai 95, minyak masih bisa naik. Oke, oke, jadi untuk ketika minyak naik, apakah itu sebenarnya juga, menjadi resiko untuk inflasi juga sih Pak Faru? Iya, benar, ada resiko baru ke inflasi, jadinya kemungkinan next year inflation, menurut aku bisa jadi gak rendah-rendah banget ya, nah itu yang gak bakal jadi menarik nanti ya. Oke, Pak Faru, satu pertanyaan lagi boleh ya Pak Faru? Iya, silahkan. Mohon maaf ya teman-teman, kalau belum bisa sempat, jawabin semua, ini aku coba lihat yang mana yang rame ditanya, ada beberapa nih yang nanya soal sektor media nih, karena juga ada yang menganggap, beberapa cukup di bottom ya, tapi ada beberapa juga yang udah berterbangan, seperti film, ram, sinema ya, nah Pak Faru, ada view gak tentang sektor media, bagaimana, apalagi menjelang pemilu nanti? Oh, harusnya sih ada kemungkinan itu ya, apa namanya itu, permintaan advertising harusnya ada meningkat, tapi di sektor media itu sama kayak kemarin-kemarin itu, ada bermacam permasalah strukturalnya adalah, sampai hari ini itu masih, apa namanya ya, size marketnya itu masih shrinking, itu pada dasarnya, kita belum bisa berharap terlalu banyak juga, kalau aku sih decide, not to make a bad on media sektor, walaupun udah rendah, iya udah rendah, tapi so far itu rendah for a reason, kalaupun mau balik Pak Semilu, mau cuman balik Pak Semilu, up to Semilu turun lagi, nah kalau Pak Semilu turun lagi, kalau hanya up take next kali, habis itu turun lagi, aku lihat itu, buat saham berat ya, hmm, oke, jadi kalau aku rangkum, kalau Pak Faru, sekarang udah underweight di consumer, overweightnya untuk, mungkin untuk short termnya ini, cool, terus kalau untuk yang long term, yang lebih bersabar, itu di property ya, yes, kalau mau sabar itu property, tapi itu sabar, itu benar-benar value, value, kalau anak value suka pasti, value udah lihat ini kayaknya, ah masa nilai tanahnya cuman segini, tanahnya harusnya lebih naik, ini udah boleh, udah bisa lakukan, dan udah hampir habis, cash pada hub, udah makin banyak dengan property net cash sekarang, itu yang harus kita perhatikan, oke, wah thank you banget nih Pak Faru, mungkin sebelum kita, ini nih, wah pengen lanjut sih, sebenarnya ini, ini all time high kita ya, viewersnya makin, malam makin rame, mantap rame, oke nih mungkin, wah, ada, ada yang Pak Faru mau tambahin, wah Pak Faru di kantor udah, dimatiin lampu nih ya, thank you banget, aku udah dimatiin lampu nih di kantor, sampai bikin loh, oke, kita gak, atau mungkin Pak Faru ada closing statement, sebelum kita, akhirin nih, oke, mungkin closing statement dari saya itu, gini, tiap kali ada sesuatu hal itu terlalu baik, ataupun terlalu buruk ya, kalau yang biasa kita lihat sekarang ini, apa namanya, ekspektasi di market itu, udah mulai rada perubahan, kita jangan pernah ragu, untuk merubah view kita, dan kalau menurut kita sekarang, ini kita masih ada jeda, satu bulan, sebelum kondisinya itu, turning more cautious, jadi kalau menurut aku, just enjoy your last rally, says your trading day, and enjoy your life, be happy, thank you, thank you Pak Faru, keren banget nih, Pak Faru, oke, thank you, thank you, thank you, bye, sampai ketemu lagi, yuk, tomorrow, bye,